Intro Pendukung junta yang berkuasa di Niger dan kelompok masyarakat sipil melakukan aksi protes atas campur tangan asing di Niger di ibu kota Niger, Niamei pada Kamis 3 Agustus 2023. Mereka bahkan mengecam Perancis dan pihak lain yang mengkritik kudeta baru-baru ini. Pemimpin militer Niger yang mendukung kudeta telah menyatakan tekat untuk mempertahankan tanah air mereka. Semakin meruncingnya kebencian terhadap Barat, erat kaitannya dengan Perancis ex-penjajah negara Niger. Presiden yang dikudeta Mohamed Boussoum pun dikenal sebagai sekutu dekat dengan Barat dan Perancis. Selama satu dekade ini, Perancis menempatkan pasukan di wilayah Niger untuk membantu memerangi pemberontakan Islam. Namun para pengunjuk rasa ingin 1.500 tentara Perancis yang ada di Niger angkat kaki dari negara itu. Mereka juga ingin Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta pihak-pihak lain untuk berhenti mencampuri urusan negara mereka. Selama unjuk rasa berlangsung, pengunjuk rasa bahkan terlihat mengibarkan bendera Rusia selama protes. Dukungan terhadap Rusia pun semakin menguat. Niger memiliki sejarah kudeta militer yang panjang setelah merdeka dari Perancis. Apa yang terjadi di Niger menambah daftar panjang kudeta militer yang terjadi di negara-negara Afrika Barat setelah sebelumnya terjadi di Mali, Burkina Faso, dan Republik Afrika Tengah. Terima kasih telah menonton!